Urusan klinik memang sangat sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat kita. Animisme dan aroma perdukunan masih kentar terasa. Padahal ajaran Islam yang menyirukan tohid sangat bertentangan dengan hal ini. Cobalah tengok salah satunya. Tindakan sebagian masyarakat yang mengaku Muslim, mereka menggunakan berbagai jimat demi melariskan barang dagangan atau melancarkan rejeki. Kocek pun dirogoh dalam-dalam hanya untuk mendapatkan jimat, yang dipercaya dapat mendatangkan rejeki yang berlebih. Ingatlah, bahwa rejeki itu hanya berasal dari Allah Ta'ala. Sebagai mana firmannya? Adakah pencipta serin Allah yang dapat memberikan rejeki kepadamu dari langit dan bumi? Oleh karena itu, mereka yang percaya dan menggunakan jimat adalah orang yang merugi dunia dan akhirat. Rugi di dunia karena rejeki tidak kunjung datang kepada mereka, kerugian di akhirat pun akan ditemui. Karena dirinya termasuk golongan yang hina, karena membiarkan hatinya bersandar, percaya, dan bergantung para jimat. Sesuatu yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula menda'arat. Semoga kita dijauhkan dari berbagai bentuk perbuatan musyrik. Amin. 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 Amin.